Hai siwar siang ini saya berada di balkon desi Borobudur dan di hadapan saya Mas Andi ya? Iya. Selamat siang. Iya siang. Mas Andi ini karyawan di Taman Wisata Tandiborobudur? Iya di TBC Taman Wisata Tandiborobudur. Bagian apa? Bagian satwa. Satwa gajah? Iya pengurus gajah iya. Dulu itu gajahnya kan untuk gajah tunggang itu? Iya. Sekarang nggak ada kabarnya? Nggak, sekarang itu cuma buat apa namanya foto-foto aja karena waktu itu gajah Tunggang itu dikira menyakitkan gajah kalau digunangi padahal enggak. Ya kan makanya kalau sekarang itu untuk ya mungkin sementara untuk foto-foto aja sama kasih makan. Dan pengunjung itu bisa dekat sama gajah bisa berinteraksi juga gitu. Berarti gajahnya itu kurang gerak dong? Nanti obesitas. Ya memang kalau sekarang gemuk-gemuk ya gajahnya. Tapi untuk gerak ya kita masih gerak. Masih keliling jadi borobudur buat jalan-jalan aja ya. Itu kalau nama jawanya apa ya? Angon. Angon. Kita ya bari ya bisa angon. Tapi kan gimana ya? Kalau nggak buat tugang itu rasanya gimana gitu ya kan? Jadi gerak, ruang geraknya kurang juga sih. Saya pikir begitu makanan gajahnya apa? Oh untuk makanan gajah itu rumput-rumput mau. Tapi kalau di borobudur sini dikasih kolonjono. Tahu nggak kolonjono? Iya rumput-rumput yang panjang. Rumput kalau orang namanya gimana ya? Rumput gajah? Iya. Nah itu kalau ini namanya rumput kolonjono. Dan dikasih juga wortel, timun. Nah untuk makanan tambahannya kita kasih kayak sentrat, terus nasi. Itu masih direbus, direbus, dicampur. Nanti kalau udah dingin kita kasih makan itu buat energi gajah. Berarti diperhatikan nutrisinya juga? Ngomong-ngomong jumlah gajahnya ada berapa? Iya kalau nutrisi pasti kita perhatikan itu pasti. Untuk gajahnya itu kalau di sini ada lima. Yaitu namanya Indra, Bona, Sela, Lisi, dan Eca. Dan ada juga satu yang unik yang bisa melukis itu namanya Sela. Itu bisa melukis abstrak. Tahu kan ada abstrak? Iya. Oh iya saya tahu. Dulu itu pernah di Pak Umar Liman Jawi itu lukis di sana. Iya betul itu Sela itu. Umur gajahnya berapa? Oh untuk umur gajah itu bervariasi ada yang 40, ada yang 30, ada yang 28, itu bervariasi. Kalau yang paling tua di sini itu 40. Kalau yang sweet 17 ada nggak? Sweet 17 ya? Ya kadangnya tetap ada. Namanya tetap ada. Ya kayak manusia sifatnya itu tetap ada. Tapi kalau yang usia 17 tahun di Borobdur nggak ada kan? Nggak ada. Tapi walaupun yang namanya hewan gajah kan pasti sweet dan imut kan? Iya kan? Kalau yang 40 tahun sih saya nggak berminat ketuaan. Kalau yang 17 tahun sih mau muter-muter dia nggak muter-muter. Iya. Gimana ya Rhea? Ya anggap aja umur. Umur 17 kan imut. Yang namanya gajah udah imut. Apalagi Sela. Uh imut lagi tuh kecil. Walaupun umurnya itu 40. Tapi uh serius itu imut. Dia buat bisa muter-muter bisa. Curuh duduk bisa. Kalau mandi maunya dimandiin, dimanja. Kalau kuda poni itu ada ya yang kecil itu kecil-kecil gitu. Kalau untuk kuda poni itu dulu ada. Tapi kalau sekarang ya kurang tahu soalnya jarak kelihatan sekarang. Kalau dulu udah pernah pas jalan-jalan naik gajah muter tahu ada yang buat tunggang kuda poni. Tapi semenjak ini apa corona ini sepi ya jadi kayak nggak kelihatan. Oke viewer itu saja obrolan saya dengan nas Anji dari awan TWT. Iya. Salam dari Baying Park. Oke salam terima kasih. Eh Pak Ren. Halo. Hahaha.